Hai Oke halo guys balik lagi di channelnya aset crypto world kali ini kita akan bahas Bitcoin ya secara keseluruhan kira-kira market crypto ini kemana gimana dan mau apa sih gitu loh ya Oke jadi kemarin Bitcoin low-nya sempet di sekitar 17800 gitu ya Nah di sini kalau kita bisa cek emang dia nge-retest low yang di sini guys ya di sini ya berarti kotak kita nih ya kotak kita yang kuning ini kita boleh tarik ke area ini guys ini ya Jadi next time kalau ngantri Bitcoin ya kalian boleh banget antri di week-nya sini week yang hijau sinilah mungkin area 18.000 kalian udah boleh masuk gitu ya karena sini kita bisa cek dia week-nya di 17700 ini support sebelumnya lalu di sini masuk lagi sekitar 17700 juga jadi boleh banget lah gitu ya ngantri area 17.500 sekian gitu ya sampai dengan 18.000 gitu ya jadi tiba-tiba Bitcoin naik gitu ya Nah sekarang ini pertanyaannya naik sampai mana di sini gue udah tandain satu kotak ini adalah area resisten gitu ya jadi kalau kita mundur ke belakang sekarang di sini emang pernah dilewatin untuk jadi support gitu ya dan di sini kemarin juga ada perlawanan sedikit di sini ya tapi tetep jebol gitu ya tapi tetep support sekecil apapun itu at the end akan jadi resisten juga nah ini kan resisten yang kecil ya Nah di sini kita melihat nih apakah dia kuat atau enggak gitu jadi kemungkinan chartnya adalah dia akan ngelawan resisten ini gitu ya lalu gua gua berpikiran akan sideway juga seperti ini gitu ya Kenapa gitu ya karena kita melihat dari sini ya kalau kita bisa cek ya di sini dia beneran hanya bisa ngelawan resisten ini ya kita bisa lihat ya dia lawan berapa kali di sini eh pas pertama kali penentuan gitu ya di sini dua kali di sini tiga kali kemudian di sini empat kali baru sekitar enggak kuat gitu ya Nah lalu di atas juga kalau kita bisa cek di sini tapi bentukannya trend lain tapi di sini kalau kita bisa di sini satu kali dua kali gitu ya kemudian ini tiga tapi nggak nyampe gitu ya kemudian di sini empat kali tapi overall di sini itu kan ada resisten gitu jadi sebenarnya kalau mau dihitung Bitcoin itu sebenarnya biasanya akan nyentuh resistennya itu tiga atau empat kali gitu ya kalau di sini kan mungkin hitungannya empat ya kalau di sini mungkin hitungannya juga sekitar empat kalau ini mau dihitung ya tiga sampai empat gitu ya jadi gua expect di sini kita akan retest beberapa kali dulu resistennya tiga sampai empat gitu ya baru kita akan menunjukkan ketidakkuatan gitu ya Nah untuk menunjukkan kekuatan gimana sih gitu ya Nah kalau mau menunjukkan kekuatan gitu ya kita harus bikin yang namanya higher low gitu ya jadi kurang lebih chartnya akan seperti ini gitu ya kita bisa lihat kalau dari kemarin ini tuh dia hanya sideway gitu ya jadi tidak ada garis yang naik seperti ini gitu ya nggak ada ya kalau kita cek ya karena di sini dia bisa cek ini satu kemudian ini dua ini tiga dan rata aja gitu ya berbeda dengan tadi yang gue gambarin gitu ya kalau misalkan ini terjadi maka kita bisa save to assume untuk tarik garis seperti ini gitu ya maka ini kita istilahnya itu bisa agak yakin lah untuk break ke atas gitu ya tapi balik lagi ini semua teknikal analisis gitu ya semua balik lagi ke price action dan ke kondisi market secara makro itu gimana gitu ya dan juga semuanya balik lagi ke whalesnya apakah whalesnya itu sekarang sedang mengincar celcius untuk liquid gitu ya Nah itu pertanyaan yang paling besar seperti itu sih kurang lebih ya jadi sekarang next target BTC itu harus pecahin resisten ini guys ini resisten di harga sekitar 23.000 sampai 23.300 gitu ya kalau itu pecah mungkin itu akan berdampak sangat baiklah buat market crypto gitu ya tapi balik lagi ini masih memiliki potensi dead cat bounce yang sangat besar gitu ya karena di sini kalau dia nggak mau dead cat bounce ini harus ngelewatin yang kemarin nih guys harus ngelewatin 31.000 ini jadi istilahnya kalau dia tidak mau dead cat bounce gitu ya kita harus naik sampai sini gitu ya dan kuat gitu ya dan naik lagi itu mungkin kemungkinan dead cat bounce nya sangat kecil gitu ya tapi kalau balik lagi kalau hanya ngetes 23.000 aja nggak kuat maka jangan ngomongin dead cat bounce yang ngejebak itu gitu lah ya oke jadi gua masih berharap Bitcoin ini secara historical gitu ya selama bear market dia akan koreksi sampai dengan 80% gitu dari topnya gitu ya Nah di sini gua masih berharap ini Bitcoin tuh bisa koreksi ke area 13.000 kenapa gitu ya karena biar prediksi itu terpenuhi gitu loh dan juga sini 13.000 kan kita tahu itu liquidnya celsius gitu ya jadi ketika liquidnya celsius mungkin akan terjadi week besar-besaran gitu ya karena platform text nya itu menjual secara paksa gitu ya Bitcoin nya gitu ya dan akan ngeweek dan gua yakin juga akan banyak orang beli Bitcoin ini ya ketika nanti di bawah 13.000 dan dari situ menurut gua akan akan terjadi yang namanya big pump gitu loh setelah dari situ ya makanya tetep di kondisi saat ini selalu DCA gitu ya mau Bitcoin nanti di 17.000 pun kalian harus still pelan-pelan gitu jangan pernah di lamsam gitu karena balik lagi kondisi market kayak gini kita beneran nggak tahu gitu kemudian kondisi mental kalian kita nggak akan tahu gitu ya mungkin kalian beli spot gitu ya tapi nanti kalau misalkan kalian lihat harga BTC udah minus 50% dari harga yang kalian beli kalian aduh butuh uang lah apalah gitu CL akhirnya di sini kita bisa lihat data on chain gitu ya di sini ada Bitcoin realize loss gitu ya jadi orang yang beli Bitcoin gitu ya kemudian dia udah loss dan dia jual gitu loh kita bisa cek ya di sini sekitar bulan Mei Juni 2021 ya di sini udah ada gitu ya lalu ini nih deket-deket bulan ini nih kita bisa cek ya dan ini masih baru terakhir kemarin ya kita bisa lihat realize lossnya itu di all time high jadi kita tahu banyak orang yang punya Bitcoin gitu ya dan harganya itu dia loss dia tetap jual karena saking weekendnya pertama lalu saking takut dengan market crypto yang istilahnya Bitcoin go to zero Bitcoin go to zero makanya mereka istilahnya langsung copot aja lah intinya seperti itu ya sedikit ilustrasi dan informasi gitu ya gua mau membayangkan market crypto ini kenapa se-crash ini gitu lah ya nah bayangin di sini ya jadi ini adalah tiga kotak gitu ya yang menyebabkan market crypto itu naik gitu ya jadi di sini contohnya adalah duit pemerintah gitu ya dengan government gitu ya lalu di sini istilahnya duit kalian dan Wells gitu ya Wih gitu ya duit kita gitu nah di sini yang jadi masalah ini adalah duit kolateral atau yang biasanya kita tahu kayak si Celsius gitu ya dimana mereka nge-trade BTC nya untuk dijadikan stablecoin lalu stablecoin itu di-trade lagi nah di sini masalahnya guys ya jadi kenapa gitu loh sebenarnya duit-duit di sini itu kan duitnya udah udah dari sini dan dari sini ya gitu ya lalu dapet extra money gitu ya untuk nutupin ini gitu loh jadi sebenarnya harusnya hanya dua kotak gitu ya tapi karena duit ini bisa di kolateralin gitu ya jadi istilahnya nambah di sini gitu ya di sini kenapa gua bilang di tengah gitu ya karena istilahnya ini fake money gitu loh dimana duit ini sistemnya kolateral gitu dan tidak membuat market pump gitu loh mungkin pumpnya sebentar gitu tapi once turun gitu ya market ya ketika dia turun dia itu tidak punya satu tahanan yang bener gitu loh dimana otomatis ya kalau kolateral gitu ketika sampai pada harganya ya liquid gitu habis gitu loh tapi beda dengan kita dan government mungkin yang punya Bitcoin dan aset crypto lainnya dimana mereka ketika turun mereka punya option untuk hold gitu loh ya inilah yang membedakan gitu ya jadi kenapa istilahnya market crypto separa ini menurut gua di sini karena DeFi DeFi lending platform inilah yang bikin market ini se-crash ini gitu termasuk juga dengan tawaran-tawaran stablecoin nya gitu yang bikin market makin FOMO gitu dan market istilahnya makin kurang berpikir rasional lah istilahnya seperti itu makanya nanti di next bullish gitu ya kalau kalian punya duit punya aset kalian ngehold gitu jangan pernah jaminkan aset kalian ke stablecoin lainnya kalau kalian tidak tahu risknya gitu ya karena balik lagi di sini Bitcoin ngedam hampir sekitar dari highestnya ya hampir sekitar 76% gitu ya kita bisa cek ini dari November gitu ya berarti hanya sekitar 8 bulan gitu ya jadi kalau misalkan kalian walaupun kalian ikutin di tengah sini walaupun kalian masuk di 37.000 gitu ya ataupun di berapapun gitu itu sangat nyakitin kalau kalian masukin kolateral dimana jadinya ujung-ujungnya kalian harus nombokin terus biar istilahnya duit kalian tidak habis gitu ya makanya menurut gua kurang-kurangin lah untuk main-main yang seperti ini jadi kalau emang punya duit pakai punya duit pakai gitu jangan istilahnya ini kalian bermain dengan uang yang panas intinya seperti itu ya Nah kemarin rame berita soal Binance by the deep at 101,266 Bitcoin jadi 101.000 jadi kesannya seperti CZ and the gang Binance gitu ya beli 101.000 Bitcoin segitu ya Nah di sini mau klarifikasi kalau ini beritanya salah gitu ya Nah jadi ketika Binance Cold Wallet itu naik gitu ya mungkin di BTC nya gitu ya itu berarti users deposit ke Binance gitu ya Nah jurnalis ini nggak ngerti nih sistem Cold Wallet untuk exchange gitu ya Nah bahkan dia udah ngomongin kayak jurnalisnya nah ini jurnalisnya sih pasti malu banget sih Nah makanya gue mau encourage kalian juga untuk jangan terlalu percaya sama berita satu source gitu ya selalu konfirmasi-konfirmasi-konfirmasi apalagi berita-berita ini istilahnya bisa mempengaruhi decision buy and sell kalian gitu ya jadi makanya jangan percaya satu source aja harus cek-cek terus lah beritanya seperti itu kurang lebih ya Oke jadi itu aja video untuk kali ini kurang lebih ini Bitcoin menurut gua nanti akan retes kedua puluh 3.000 mentok kalau bisa lebih paling ngawi ngawi abis itu reject lagi kalau menurut gua ya tapi paling jauh kita bisa lihat areanya sampai 23.000 gitu ya tapi gua masih expect ini kalau dia mau turun nggak papa kasih turun sampai 13.000 aja Jadi kita punya kesempatan untuk serok gitu ya ja jangan lupa untuk selalu DC8 jangan dihaka full power gitu ya karena kita balik lagi kita melihat kondisi market yang luar biasa dollar udah sampai mau 15.000 gitu ya dan istilahnya hati-hati lah karena banyak bahan baku yang pakai dollar gitu ya dan otomatis semuanya akan naik gitu jadi thank you for watching jangan lupa untuk like comment dan subscribe see you kalian di video-video lainnya bye